Permintaan domestik yang masih besar menjadi faktor yang menopang perekonomian tanah air di tengah sentimen eksternal gejolak ekonomi global. Penerimaan dan belanja negara yang tercatat terus tumbuh per akhir Agustus 2018 juga menguatkan jika fundamental ekonomi Indonesia dalam kondisi baik dan kuat. Bank Indonesia memastikan fundamental ekonomi Indonesia baik, kuat, dan solid karena permintaan domestik yang masih besar. Oleh karenanya, Indonesia tetap bisa bertahan di tengah gejolak ekonomi global. Hal ini disampaikan oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Aditya Suara pada saat rapat antara Komisi 11 DPR, Pemerintah, dan Bank Indonesia. Stabilitas makroekonomi tanah air dapat dilihat melalui tingkat inflasi dan sistem keuangan yang tetap terjaga. Sejakkan yang sejak pertengahan Mei 2018 telah dinaikkan sebesar 125 basis point atau 1,25 persen menjadi 5,5 persen. Kebijakan tersebut dilakukan agar pasar keuangan Indonesia khususnya obligasi pemerintah tetap menarik bagi investor global. Selain itu, kenaikan suku bunga juga ditujukan untuk turut mendukung upaya menurunkan defisit transaksi berjalan. Kedua, Bank Indonesia akan selalu ada di pasar dan melakukan intervensi ganda di pasar falas dan pembelian SBN dari pasar sekunder. Khususnya pada saat terjadi pembalikan modal asing dalam jumlah yang besar. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut penguatan dolar terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.